Intro Baik selamat pagi, shalom bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Dimanapun bapak ibu saudara berada saat ini pagi hari ini Mari kita sama-sama mau satukan hati kita Kita sama-sama mau menghadap tahtanya yang kudus Biar Tuhan menyucikan Setiap pribadi kita, kita mau datang menyembah Tuhan Biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita pagi hari ini Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikanmu Buat anugerahmu, buat rahmatmu Buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan Perlindunganmu Tuhan nyata Bahkan pertolongan Tuhan Nyata di dalam kehidupan kami Kami merasakan Tuhan menuntun langkah-langkah kami selalu Saat pagi hari kami bersekutu dengan engkau Tuhan memberikan hikmat kami Sehingga pada saat kami melakukan aktivitas kami Hikmat Tuhan yang menuntun kami Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yang menyembah engkau pagi hari ini Menikmati hadirat Tuhan Bersekutu dengan engkau Berjumpa dengan Tuhan Bertemu muka dengan muka Biar itu boleh kami rasakan pagi hari ini Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagi kami mau masuk di dalam hadirat Menikmati hadiratmu Terima kasih Tuhan Kami datang pagi ini Menyembahmu Semangku Menikmati hadiratmu Menikmati hadiratmu Menikmati kasih setiapmu Tuhan Anugramu nyata Menikmati hadiratmu Penyertaanmu Penyertaanmu sempurna Pertolonganmu tak pernah terlambat Bagi kami Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Terima kasih Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kami bersyukur Kau baik Sangat baik Sungguh engkau baik Sangat baik Sangat baik Terima kasih 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 Di saat hatiku, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku bertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu mengalir pagi hari ini Tuhan. Di saat kami menyembah engkau, kami mengulurkan tangan kami ke atas. Tanganmu yang kuat menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib Kau tak memikat hatiku Di saat aku tak sanggup lagi Di situ tanganmu bekerja Pertolonganmu begitu ajaib Kau tak memikat hatiku Kini mataku Ketuju padamu Yang kurasakan kasihmu Tuhan Terima kasih Mari pagi ini kita ingat-ingat setiap kebaikan Tuhan Yang dia nyatakan atas hidup kita Terima kasih ya Tuhan Hanya kami mengandalkan engkau sepenuhnya Tuhan Hanya Yesus satu-satunya yang kami bisa andalkan Tidak ada yang lain Jesus Terima kasih Hanya engkau Tuhan satu-satunya yang kami percaya Engkau sumber kekuatan kami Sumber pengharapan kami Sumber kedamaian di dalam hati kami Hanya di dalam Yesus saja Mari nikmati hadiratnya Oh Terima kasih buat hadiratmu Yang ingin Mari setiap pribadi alami Masing-masing pribadi alami Hadiratmu Mulai berjumpaan pribadi dengan Tuhan pagi hari Dia ingin mendekatmu Memelukmu dengan kasihnya Yang ingin Oh terima kasih Tuhan Terima kasih Yes Jesus Satu-satunya Yang ku andalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan kami Sumber kedamaian Sumber pengharapan Sumber kedamaian Oh Yesus Hanya engkau satu-satunya Yang kami andalkan Satu-satunya yang kami percaya Kau Tuhan memberkati Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyambuku Tuhan pemuliku Satu-satunya yang kami andalkan Satu-satunya yang kami andalkan Satu-satunya yang ku andalkan Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku andalkan Satu-satunya yang ku andalkan Tuhan saya engkau Tuhan memberkati kau penyembuh kami Engkau membuat kacaiban di dalam hidup kami Tuhan oh satu-satunya Satu-satunya yang kuandaltan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat Tuhan yang menjagai kami sepanjang malam Bahkan kami bangun pagi ini tidak kurang sesuatu apapun Semoga akan anugerahmu Bapak Tuhan sebelum kami memulai hari ini Kami rindu mengawalnya dengan firman Tuhan Bicara bagi kami Sampaikan isi hati membagi kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami buka hati bagi firmanmu Haleluya Amin 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 Iya sodara Saya percaya kita semua hari ini Bangun dengan tubuh yang sehat Tidak kurang sesuatu apapun Dan biarlah sodara Kita boleh sungguh-sungguh Terus mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita Sehingga kita boleh terus bertumbuh Di dalam Kristus Baik pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Satu Petrus pasal yang kedua Ayat yang pertama sodara Sampai dengan ayatnya yang ketiga Satu Petrus pasal yang kedua Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga Firman Tuhan berkata begini Karena itu buanglah segala kejahatan Segala tipu muslihat Dan segala macam kemunafikan Kedengkian dan fitnah Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni Dan yang rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh Dan beroleh keselamatan Jika kamu benar-benar telah Mengecap kebaikan Tuhan Sodara firman ini berkata Karena itu buanglah segala kejahatan Segala tipu muslihat Dan segala macam kemunafikan Kedengkian dan fitnah Ketika pertama kali sodara kita datang kepada Tuhan Maka kita tahu bersama Bahwa dia Tuhan yang kudus Ala yang hidup Iya dan dia mau kekudusan sodara Karena itu syarat pertama orang datang kepada Tuhan Itu adalah bertobat sodara ya Pertobatan adalah langkah awal Yang akan membawa kita bisa masuk Di dalam hadirat Tuhan Kalau kita tanpa ada kesadaran untuk bertobat Maka tidak mungkin kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan Ya apa sih tindakan pertobatan itu sodara Ketika kita mengenal Kristus Mengenal kebenaran Maka kita tahu Mana yang baik yang tidak baik Mana yang berkenan Mana yang tidak berkenan kepada Tuhan Ayat ini berkata ya Kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Maka kita harus membuang segala kejahatan Ya segala kejahatan Apa yang jahat Saya percaya manusia itu tidak usah diajari Tentang apa yang jahat Apa yang baik Apa yang benar Apa yang salah Tidak usah diajari Dengan sendirinya Kita ini tahu Mana yang baik Mana yang tidak baik Anak kecil kita tidak usah ajari Ya karena dengan sendirinya Nanti ketika kita bertumbuh Kita akan bisa membedakan Ya oh mencuri itu dosa Berbohong itu dosa Oh kita tahu bersama bahwa Ya melakukan hal-hal yang ini dosa Itu dosa Oh ini tidak Dengan sendirinya Kenapa saudara Karena sekali lagi firman Tuhan itu berkata Tuhan itu sudah menaruh hukum-hukumnya Di dalam hati nurani manusia Jadi kita tahu saudara Tanpa kita baca Alkitab pun Kita tahu mana yaitu kejahatan Ya langkah awal orang datang kepada Tuhan Adalah dengan yang pertama Membuang segala kejahatan Segala tipu muslihat Yang suka tipu-tipu Hari ini saudara buang Semua tipu muslihat itu ya Segala macam kemunafikan Tuhan tidak mau kita hidup dalam kemunafikan Ya pura-pura baik padahal tidak baik Pura-pura ya berbuat kebaikan Padahal di belakang kita jahat Mari ya kita buang segala kemunafikan itu Jangan hidup munafik di hadapan manusia Mungkin kita masih bisa munafik Tapi tidak di hadapan Tuhan Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hidup kita Bahkan melihat hati Hati kita pun dia lihat Dia tahu saudara Karena itu dikatakan Ya buang segala yang jahat Tipu muslihat Ya suami yang suka-suka tipu-tipu istri Ya yang suka melakukan di luar Ya istrimu tidak tahu Hati-hati saudara Kenajisan, percabulan, perselingkuhan Ya bahkan apapun yang kita Anggap itu dosa mari kita buang Ya kemunafikan, kedengkian Ya kedengkian di hati saudara Dengki sama orang itu Dengki iri Ya lihat orang berhasil hidupnya iri Kedengkian Ya lalu marah Lalu bertengkar Karena iri hati dengki Lalu fitnah ya Jangan memfitnah orang saudara Apalagi kalau itu yang memang belum tahu pasti ya Kita memfitnah orang Itu sama dengan kita menghakimi Kalau kita tidak tahu atau mengenal orang itu Sebaiknya kita jangan menghakimi Karena itu dosa Tuhan suruh kita buang itu semua Langkah awal kita datang kepada Tuhan Ya agar kita dapat membangun kehidupan manusia rohani yang sehat Mari buang saudara Semua kejahatan itu Lalu dikatakan yang kedua itu Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Bayi yang baru lahir itu murni, suci, tulus ya Bayi yang baru lahir itu belum ada dosa Pikirannya masih kudus ya Belum ada pikiran jahat Ya bayi itu kalau kita bicara tentang kemurnian dan ketulusan Itu berbicara dari Belajar dari bayi saudara Alkitab berkata ketika kita sudah membuang semua yang jahat itu Maka kita ya menjadi seperti bayi yang baru lahir Yang polos, yang tulus saudara Itu yang Tuhan mau Bahkan bukan hanya dari ketulusan Kenapa Tuhan menyuruh kita ini menjadi seperti bayi Ya bayi itu selalu menginginkan akan air susu yang murni dan yang rohani Disana dikatakan Ya jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni Ya Saudara ya ketika bayi lahir Maka dia akan menangis Kalau dia menangis tanda bahwa dia lapar Ya dia menginginkan susu ya Kita sudah tahu sebagai orang tua atau ibu apalagi Kalau bayi kita nangis di tengah malam Oh dia pasti haus atau lapar Berarti dia ingin susu Untuk apa bayi itu menginginkan susu saudara Dikatakan saja Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Kalau minum susu itu bayi ini akan bertumbuh saudara Waktu kita menjadi Kristen Kita buang segala dosa Segala kecemaran kita menjadi seperti bayi yang tulus Tapi ya Tuhan mau Supaya kita jangan cuma seperti bayi terus Kita harus bertumbuh Ya bayi itu untuk bertumbuh dia memerlukan makanan Makanannya susu yang murni dan yang rohani Ya dan olehnya itu Oleh susu itu yang dia minum Dia bertumbuh menjadi Anak-anak dari anak-anak dia menjadi dewasa Demikian dengan kehidupan Demikian dengan kehidupan kerohanian kita Saat kita masih bayi rohani Ya kita minum saudara Makan ya Makanan yang murni Yaitu firman Tuhan yang rohani Ya supaya apa Supaya kita ini bertumbuh Ya iman kita bertumbuh Menjadi Kristen kanak-kanak Dari Kristen kanak-kanak kita beralih menjadi Kristen dewasa Yang imannya sudah dewasa Bukan hanya minta-minta-minta Kayak kalau bayi itu minta terus saudara Ya tetapi ketika kita menjadi Kristen dewasa Ya kita bahkan bukan hanya lagi meminta Tapi kita ingin menjadi orang yang berdampak Dan memberi hidup bagi yang lain Terutama bagi Tuhan Ya bertumbuh Ya jangan menjadi Kristen yang tidak bertumbuh Mari kita bertumbuh Ya jangan dari dulu gitu-gitu terus Puluhan tahun dari Kristen gitu-gitu terus Hidupnya gak berubah Jadi Kristen puluhan tahun sudah pelayanan Jadi majelis di gereja Bahkan pendeta gembala Tapi gak berubah Yang berdosa-berdosa terus Yang merokok-merokok terus Ya memfitnah-memfitnah terus Kita belajar menjadi orang yang terus bertumbuh menjadi dewasa Ayat ini berkata Ya supaya kamu beroleh Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Ya jadi ingat Kita tidak mungkin bisa diselamatkan Kalau kita tidak bertoba terlebih dahulu Lalu menjadi seorang bayi Ya yang tulus dan murni Yang polos dan terus bertumbuh Karena kita mendapat makanan rohani Ya lewat firman Tuhan Kotbah-kotbah Yang kita dengar itu membuat iman kita bertumbuh Saya senang mendengar hari-hari ini Orang berkata Bu sejak ikut mesbah doa iman saya bertumbuh Saya sekarang berubah hidup saya Tentunya pertumbuhan rohani itu akan terlihat dari perubahan hidup dan karakter Ya ketika bayi itu kerjaannya nangis Lapar nangis Lapar nangis Tapi ketika mulai anak-anak tentunya tidak seperti itu Waktu dia lapar ya dia cari makan Dia minta sama mamahnya Ketika dewasa ya kita bukan cari makan lagi Kita menyediakan makanan sodara ya Jadi orang itu terlihat pertumbuhan rohaninya Waktu hidupnya berubah Dia menjadi berkat Berarti dia sudah dewasa sodara Ya bukan lagi menjadi suami yang menjadi batu sandungan dalam keluarga Bukan lagi menjadi istri yang menjadi batu sandungan Bukan menjadi anak yang menjadi batu sandungan Tapi kita menjadi berkat dan dampak Ya dikatakan ayat 3 Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan Kita semua pasti sudah mengecap kebaikan Tuhan Tidak ada dari kita yang tidak mengecap kebaikan Tuhan Karena itu kebangetan sodara Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita Maka harusnya kita menjadi Kristen yang bertumbuh menjadi dewasa Jangan menjadi bayi-bayi rohani terus Tapi mari kita minum air yang murni yang rohani yaitu firman Sehingga kita terus bertumbuh dan juga beroleh keselamatan Ingat bukan berarti sekali selamat tetap selamat Belum tentu kalau kita tidak bertobat Membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah Maka kita tidak mungkin diselamatkan sodara Dan kita percaya karena kita semua sudah mengecap kebaikan Tuhan Maka kita semua harus berubah dan mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan Karena itu sodara mari kita mau terus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan membawa kita semakin hari semakin dewasa di dalam dia Iman kita semakin bertumbuh, hidup kita semakin diubahkan Sehingga Tuhan menjamah kita sodara dan hidup kita menjadi berkat Biar kita mau terus berkata Tuhan kami mau buka hati Untuk jamahanmu dalam hidup kami Supaya hidup kami menjadi berkat Tuhan Dan kami boleh terus memandang Tuhan Hari ini jamah hidup kami Tuhan Jamah hati kami roh kudus Agar kami boleh sungguh-sungguh mengalami perubahan dalam hidup kami Agar kami boleh bertumbuh seperti bayi yang merindukan makanan yang rohani dan murni dari Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kau ambil alih seluruh hidupku Di altarmu menyembah Lebih lagi katakan Ku buka hati Tuh jamahanmu Tuh jamahanmu Tuk jamahanmu Berserapanmu Dihadiratmu Kau ambil alih Seluruh hidupku Di altarmu Menyembahmu Ambil alih hidup kami Ambil alih hati kami Ambil alih semua yang ada di hidup kami Tuhan yang berdaulat Engkau yang memiliki semua yang ada di hidup kami Tuhan Karena itu kami mau buang semua yang tidak berkenan Kami mau buang segala kejahatan, tipu muslihat, kedengkian Bahkan fitnah kami mau buang semua itu Tuhan Kemunafikan dan segala macam hal yang tidak berkenan Tuhan tahu apa yang ada di hidup kami yang belum berkenan Kami mau buang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kami mau menghampiri tata kasih karuniamu Tuhan jadikan kami bayi-bayi yang murni Yang menginginkan makanan rohani untuk pertumbuhan iman kami Sehingga kami terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus Dan hidup kami berdampak Berkati setiap mereka yang terus setia Tuhan mengikuti misbah syukur Biarlah hidup mereka boleh terus diubahkan menjadi dewasa di dalam kekristenan Sehingga boleh berdampak bagi banyak orang Pakai hidup setiap anak-anakmu Bapak Untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang Sehingga mereka boleh melihat Kristus ada di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Anugerahmu melimpah Atas hidup setiap kami Sehingga Tuhan membawa kami dalam perkenanan Ubah setiap kami Bapak Bawa kami Tuhan itu sungguh-sungguh menghidupi firman Berkati setiap mereka yang setia mengikuti Tuhan Misbah syukur yang berulang tahun pagi ini Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur di tangan kanan Kekayaan hormat di tangan kiri Terima kasih buat pertambahan usia Tuhan Bahkan setiap mereka yang hari ini mungkin terbaring sakit Tuhan jama dan lawat sembuhkan Bapak Berkati yang sekolah, yang bekerja, yang kuliah Tuhan sertai perlindungan penjagaan Tuhan sempurna bagi hidup kami Dan apa yang kami lakukan hari ini berhasil Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Kami terus menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tanganmu Tuhan pengang kendali bangsa ini Bapak Presiden Jokowi Wakilnya jajaran kabinet TNI Polri Yang ada Tuhan memberkati Terima kasih Bapak kami percaya Kami kuat karena Tuhan menopang kami Yang sakit sudah disembuhkan Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada dalam kerajaan sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Terima lah kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Ruhul Kudus Menyertai hidupmu Mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Katakan bersama Amin, amin, amin Tuhan memberkati Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!